Saatku ragu tu percaya atas janji yang kau berikan Shalom saudara-saudara, kita perlu bersyukur juga buat hari ini Di mana kita bisa melihat Tuhan terus menggenapkan rencananya untuk pemerintahan buat Indonesia Kita melihat bagaimana Tuhan menjaga Saya bersyukur dan berterima kasih buat setiap doa-doa saudara Walaupun terus kita akan kawal, supaya kalau boleh rencana Tuhan Dan saya percaya apa yang Tuhan rancangkan buat tempat kita Buat apa yang kita ikuti dalam kegerakan kita Bahkan Tuhan menunjukkan lagi penawaran mengenai janji Tuhan mengenai 7 tahun puncak saudara Saya berharap saudara jangan capek dengan mendengar itu Tapi mau gak kita pahami saudara Saya tadi pagi datang ibadah dan saya mendengarkan dari saudara kita Pak Adi Dharma Dan beliau menyampaikan bahwa bisa jadi mungkin apa yang Tuhan tawarkan ini Karena sebetulnya Tuhan sudah menawarkan di waktu yang lampau Tetapi karena kita gak paham, kita belum mengalami Atau banyak diantara kita yang belum mengalami Dan sehingga Tuhan itu memberikan kesempatan lagi Dan saya pada waktu tadi mendengarkan, saya mengaminkan saudara Karena saya percaya hati Tuhan yang paling dalam sebenarnya itu saudara Dimana saudara dan saya ini semua Dimana seperti apa yang kita nyanyikan ini benar-benar seharusnya Apa yang menarik saudara Apa yang menarik kita bersama dengan Yesus Itu dimana bersama dengan Yesus itu sangat berbeda Dimana mungkin yang dunia tidak bisa bersama dengan Yesus menjadi bisa Dimana yang bahkan dunia tidak mungkin bersama Yesus menjadi mungkin Bahkan itu pun akan menjadi agenda yang akan kita alami pada waktu kita bersama dengan Tuhan Tetapi untuk bisa kita mengalami ini Mau tidak mau kita benar-benar perlu memahami dan memahami dan mendalami Saya bersyukur hari-hari ini dengan kegagalan demi kegagalan saudara Bahkan saya ada di dalam kegerakan ini Juga ikut masuk dalam sepak terjang beberapa kegerakan termasuk Tuhan menawarkan apa ya sebuah usaha-usaha di dalam kegerakan besar ini Supaya nanti bisa mendukung kegerakan seperti brigadium Terus EKD saudara Saya ikuti saudara Bahkan sebelum itu disuruh mencari apa saudara Peternaan sapi yang besar saudara Saya sampai ketemu dengan sekelompok orang di daerah Ngablak sana Dan mereka berpengarap begitu besar Dan sejujurnya saudara Seolah-olah sepertinya awalnya sepertinya oke Kok di belakangnya menurut saya tidak karuan saudara Ini ngomong terbuka dan jujur Tapi saudara dan saya perlu tahu saudara Sebenarnya itu buat saya pribadi Saya justru tidak melihat sesuatu yang negatif Kenapa saudara? Karena sepertinya Tuhan itu sedang berbicara kepada kita Terutama kepada saya Bahwa Tuhan itu berkata Karena segala sesuatu yang engkau ingin lakukan dan ingin engkau jalani Perlu engkau pahami Bahkan saya mau berkata saudara Apakah Tuhan itu dengan apa ya Tuhan menggandengkan kita Kita memahami mengenai apa ya Apa yang Tuhan mau nyatakan melalui Tanggal-tanggal Israel itu apakah keliru enggak saudara Saya enggak sengaja mulai saya dalemin lagi Karena tahun ini Apa yang kita percaya adalah kita memasuki tahun P Ya kan saudara Dan sebelum itu Dalam 10 tahun sebelum itu Kita tuh ada di dalam masa ayin Saudara kalau mau tahu Saudara perlu kenali dan dalemin dulu Supaya nanti kita jangan bingung Ini kita sudah ngikutin apa ya Seperti pemahaman Apa yang Tuhan mau berikan juga kepada Umatnya yang benar-benar saudara Yaitu umat Israel Dan kita bisa mencangkokkan Tetapi kenapa kita berusaha mengikuti Dan mungkin dampak itu belum nyata Saudara dalam hidup kita Saudara kalau mau tahu ternyata ayin Saudara Itu artinya saudara Jendela menuju realita Saudara Jadi kalau saya gambarkan Ayin itu sebetulnya bicara apa saudara Bicara pengharapan Justru yang ajaib Ternyata ayin ini konek dengan P Saudara Karena P itu artinya saudara Kalau dalam bahasanya mereka itu Adalah mulut Dan adalah perkataan Yaitu ada hubungannya dengan lidah Saudara Tetapi P itu sebetulnya artinya Itu bagaimana realita itu menjadi nyata Saudara Jadi kalau saudara dan saya pahami Sebenarnya di dalam beberapa tahun itu adalah Sebuah persiapan Di mana Tuhan mau mempersiapkan kita Saudara Untuk mengalami apa yang Tuhan Mau nyatakan dengan pengharapan Ini pengharapan Tetapi di tahun ini Kalau saudara dan saya pahami Tuhan itu memberikan namanya kuasa dan otoritas Sehingga pada waktu kita saudara Melakukan dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan Maka apa yang saudara deklarasikan Dan apa yang saudara katakan akan jadi Saudara Nah saya ini juga saudara Karena sudah sering mengalami yang namanya Apa ya Kegagalan Jangan saudara berpikir saya ini mendengar Waktu Apa Sebuah pernyataan Mengenai Apa Israel itu Dan saya langsung Iya Saya ini termasuk mungkin Orang yang Akhirnya Saya berjaga-jaga dulu Saya mencari kebenarannya saudara Nah saya sedikit akan buka sama saudara Supaya saudara paham gak mengenai P Mungkin pemimpin kita sudah menyampaikan Tapi saya ngerti Di tempat kita ini terkadang saudara Butuh waktu untuk paham Tapi saudara tahu hati Tuhan bukan cuma kita Oh rayain P Menurut saya P Kalau kita tidak mengalami dampaknya Buat apa Tapi Tuhan itu mau menawarkan itu Karena Tuhan mau mengenapkan janjinya dalam hidup saudara dan Saya Dan saya mau yuk saudara Yesaya 50 ayat 4 Karena sekali lagi saudara Yang kita perlu pahami Ada sebuah penawaran Tuhan Mulai di tahun ini Bahwa ada perkataan Ada kuasa dalam lidah kita saudara Tetapi kita harus paham perkataan dan lidah Dan yang seperti apa Yang dimana disitu nanti Tuhan akan bekerja Saudara bisa buka dalam Yesaya 50 ayat 4 Saudara Dan disitu dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepada ku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang letih Lesu Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku Untuk mendengar Seperti seorang Murid Saudara dalam the message nya bagus sekali saudara Saya pada waktu ngerenungin ayat ini saudara Disini sampai dikatakan apa saudara Tuhan memberi lidah Tapi aneh saudara Kok lidah seorang murid Sebetulnya ini pemahamannya apa sih saudara Lidah seorang murid Lidah seorang murid itu adalah lidah Atau bahkan nanti perkataan yang keluar itu Karena murid itu nurut sama gurunya Ya kan saudara Maka lidah ini perlu dikontrol oleh Gurunya Dan sebetulnya guru kita yang terbesar adalah siapa saudara Tuhan Betul Guru kita yang terbesar itu adalah Tuhan Dan dalam bahasa the message nya itu bagus saudara Karena disini dikatakan The master god Yaitu Tuhan Yaitu Tuhan Guru Saudara menurut saya Has given me a well tongue Well taught tongue Memberikan kepada kita saudara Itu lidah yang expert Yang fasih saudara Dan disini So I know How to encourage tired people Aneh saudara Ternyata kalau di dalam bahasa the message nya itu Diberikan lidah itu ada tujuannya Dan disini dikatakan Untuk saudara Memberikan kekuatan Kepada orang-orang yang capek Saudara Jadi saudara Dan saya harus paham saudara Bahwa P ini nanti Tuhan berikan saudara Karena ada sebuah tujuh Dan disini saudara Dikatakan He wakes me up in the morning Wakes me up Open my ear To listen as one ready to take order Artinya apa saudara Bahwa Tuhan Guru kita Membangunkan kita Di pagi hari Dia membangunkan kita Membuka juga telinga kita Supaya kita Siap untuk terima Mandat Jadi kalau saudara Dan saya pahami saudara Ternyata saudara P itu Saudara Akan menjadi kuat dan berdampak Kalau Apa yang kita akan munculkan itu Bukan keluar dari diri kita Sendiri Maka sebenarnya saudara Karena Tuhan cinta Dengan kita saudara Tuhan itu bisa enggak saudara Memberikan kuasa itu dalam hidup kita Bisa Tetapi Pada waktu Tuhan memberikan kuasa Dalam perkataan dan mulut kita Bisa berbahaya enggak saudara Bisa Kenapa berbahayanya Kalau yang saudara mau deklarasikan Kalau yang saudara mau doakan Kalau yang saudara mau katakan Bukan karena maunya tuh Maka sebenarnya saudara Ada et-et yang cukup ngeri Di Alkitab Yang saya pikir itu buat banyak gereja Ternyata enggak saudara Sebetulnya Tempat kita ini dibawa sama Tuhan itu Benar-benar masuk di dalam kedalaman Tidak banyak orang sampai benar-benar dalam Berdoa buat kota dan bangsa Buat orang dengan detail Tetapi sebuah kepercayaan yang semakin dalam itu Saudara Tentu kalau kita tidak melakukan dengan benar Selalu juga ada konsekuensi Dan ini yang saudara dan saya tahu Ini kok dilontarkan terus Saya akan memunculkan apa yang kronologi ada di tempat kita Termasuk Saya enggak tahu dua minggu lalu Kalau enggak salah ya Pak Alek Abraham Datang kemari Dia ibadah dua kali Dan kemungkinan di ibadah sore Dia yang menyebutkan apa saudara? Matius 7 Ayat 23 Coba saudara buka Matius 7 Ayat 23 Atau 22 22-23 Dan disini dikatakan Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan-Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Ini pakai mulut enggak saudara? Iya saudara Dan mengusir setan demi namamu Pakai mulut enggak saudara? Iya saudara Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Sejujurnya gereja yang banyak berperang Banyak saudara? Di sekeliling kita saudara? Dan disini saudara Dikatakan Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripada aku Kamu sekalian Pembuat kejahat Saya pada waktu membaca firman ini Tiba-tiba Saya berkali-kali baca Tapi belum lama ini Tiba-tiba Seperti yang di dalam ini ngomong Nak Kamu jangan pikir firman ini Buat orang lain ya Tapi kamu harus tahu Aku percayakan lebih Tapi kalau engkau Enggak tahu posisimu apa Engkau enggak paham Engkau bersama dengan aku itu Caranya seperti apa Maka ini Yang akan menggaris Antara aku dengan kau Saya sejujurnya pada waktu Lihat ini Aduh Tuhan Ya ini sudah pasti firman ini Buat kita Saudara Kita ini yang punya panggilan juga Salah satunya doa perang Kita yang suka doain kesembuhan Kita yang doa Minta mucijat Tapi kenapa ini saudara Bisa terjadi Karena pada waktu kita Menggunakan Apa yang Tuhan percayakan Yang ada di mulut dan lidah kita Dengan sembarangan Sejujurnya Kita dengan Tuhan Tidak berbeda Kita apa bedanya Menjadi Tuhan Maka jangan kaget Mungkin karena cintanya Tuhan Karena Tuhan tahu Mungkin kita enggak paham Dengan apa yang Tuhan percayakan ini Kita doa Kita deklarasi Tuhan tidak buat terjadi Saudara Berapa banyak yang ngalami itu Saya juga ngalami Sampai terus saya dikasihin terus pemahaman Oh iya Tuhan aku paham Kenapa saudara Karena kalau dijadiin Dan itu bukan yang Tuhan mau Bayar enggak saudara Saudara lihat di Alkitab Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Besar Musa Salah ngomong Salah mendeklarasikan Salah menangkap hatinya Tuhan Persoalan enggak saudara Maka saya ingin saudara buka Yuk kita buka Ayat yang sudah sering kita baca Tapi sebetulnya kita paham enggak Dan kalau saudara mau tahu Kekuatan P itu dimana ada di ayat ini Saudara Mari kita buka dalam Yesaya 55 8 sampai 11 Yesaya 55 8 sampai 11 Dan disini dikatakan Yuk kita baca sama-sama ya saudara ya Supaya apa yang Kita dengar Ini merema dalam hati kita Yuk Yesaya 55 8 2 3 Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Fermantul Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya Jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari Rancanganmu Sebab Seperti hujan Dan salju turun dari langit Dan tidak Kembali ke situ Melainkan Mengairi bumi Ini saudara Lihat prosesnya Apa Hati Tuhan Ini nanti prosesnya P itu Kayak gini nih saudara Jadi sudah Nggak isah Kembali Nggak isah saudara Dicabut lagi itu Nggak bisa Saudara ya Membuat subur Dan menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Yuk sama-sama katakan Memberikan benih Kepada penabur Dan roti Kepada orang Yang mau Makan Lihat saudara Ayat 11 Kita katakan sama-sama Dua, tiga Demikianlah Fermanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan sia Sia Tetapi Ia akan Melaksanakan Apa yang ku Kehendaki Dan akan Berhasil Dalam apa yang Kusuruhkan Kepada Saudara Ayat 11 Ini P Saudara Saudara Dan saya harus Paham Apa yang sudah Keluar akan Jadi Saudara Nggak isah Maka karena Tuhan tahu Yang terbaik Dan Tuhan tahu Apa yang harus Dijadikan Saudara Maka dia Harus memastikan Bahwa apa yang Tuhan pakai Manusia Untuk Mengumandangkan Ferman itu Saudara Harus Sama Hatinya Dengan Hati Tuhan Maka Sebenarnya P ini Akan menjadi Luar biasa Di depan Ini Saudara Tetapi Dengan Syarat Hati Saudara Dan Saya Perlu Benar-benar Menjadi Muridnya Tuhan Yang terbaik Yang Mau Nurut Sama Gurunya Maunya Gurunya Apa Dan Intinya Bicara Apa Saudara Bicara Bahwa Kita harus Paham Apa yang Menjadi Rencana Tuhan Melalui Hidup Kita Bukan Maunya Kita Sejujurnya Hari-hari Ini Saudara Kita Mau Ngomong Apa Kita Mau Percaya Apa Saudara Kita Mau Memperkatakan Apa Itu Akan Menentukan Banyak Hal Di Depan Kita Saudara Maka Hari-hari Ini Kalau Saudara Dan Saya Sejujurnya Belum Tahu Apa Yang Tuhan Mau Ucapkan Hati-hati Karena Apa Yang Keluar Tidak Kembali Lagi Kalau Saya Rekomendasi Diam Tetapi Saudara Kalau Kita Melihat Bahwa Sesuatu Yang Luar Biasa Seperti P Ini Bisa Terjadi Dengan Pemahaman Yang Seperti Ini Maka Kalau Tuhan Mau Mengganding Kita Untuk Intim Dengan Tuhan Sebetulnya Itu adalah Rencana Tuhan Tidak Saudara Kalau Tiba-tiba Bapak Petrus Berkata Ayo Bangun Misbah Buat Kita Jemaat Dan Kita Saudara Saya Karena Tuhan Membawa Kita Kepada P Penting Tidak Saudara Iya Karena Kita Perlu Tahu Hatinya Tuhan Maka Kalau Yang Tadi Pagi Kotbah Tadi Pagi Mungkin Berbicara Versi Pandangannya Beda Kita Percaya Tidak Bahwa Kita Punya Tuhan Yang Istilahnya Bahasa Kita Menata Kita Dengan Yang Terbaik Saudara Saudara Dan Saya Percaya Tidak Atau Kita Hari-hari Ini Sudah Capek Ini Hati-hati Saudara Hati-hati Dengan Virus Hati-hati Dengan Hati yang Berkarat Saudara Ada Beberapa Orang Dapat Pernyataan Mengenai Virus Bunani Datang Kemari Kalau Kalau Tidak Salah Menyampaikan Hati Yang Berkarat Ya kan Saudara Ada Orang Yang Mendapatkan Pernyataan Dan Mimpi Banyak Di Tempat Kita Yang Sudah Jadi Zombie Saudara Saya Awalnya Ini orang Aneh Satu Ketika Tiba-tiba Tuhan Berkata Nak Boleh Nggak Kamu Dalemin Mengenai Zombie Ya saya Mulai Pelajarin Saudara Saya Cari Saudara Di Internet Saya Cari Pemahaman Zombie Itu Apa Dan Saudara Pada Saya Pelajari Dan Ternyata Saudara Zombie Itu Adalah Orang Yang Badannya Jalan Tapi Pikirannya Dan Kemauannya Sudah Tidak Saya Kontrol Badannya Saudara Jadi Kalau Mungkin Bahkan Itu Gambaran Apa Di Gereja Itu Orangnya Ada Di Gereja Tapi Hatinya Sudah Tidak Ketemu Tuhan Karena Hatinya Sudah Isinya Yang Lain Dan Ternyata Saudara Zombie Itu Saudara Dia Dikontrol Oleh 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 Yang Lain Saudara Dan Akhirnya Dia Memiliki Sebuah Tugas Yaitu Memangsa Orang Lain Dan Saudara Tau yang Dimangsa Apa Saudara Otak Saudara Saya Kalau Ngerenungin Gambaran Wah Tuhan Jangan Jangan Saya Ini Juga Pernah Jadi Sobi Kadang Saya Melihat Ada Sesuatu Yang Tidak Pas Di Dalam Kadang Tanpa Sadar Saya Mulai Apa Saudara Mulai Memangsa Saudara Ngasih Tahu Teman Teman Oh Ya Itu Tidak Benar Itu Loh Kayak Itu Tidak Benar Mansa Otak Ini Saudara Kayak Virus Transer Saudara Dan Disitu Dijelaskan Lagi Saudara Cara Supaya Virus Zombie Itu Bisa Transer Ke Badan Manusia Yang Lain Saudara Itu Dengan Jalan Melukai Bagian Tubuh Daripada Orang Itu Dan Pada Waktu Tubuh Terluka Saudara Itu Kan Berdarah Saudara Dia Transerkan Saudara Virus Itu Sebetulnya Nanti Kalau Didalemin Lagi Ya Cukup Aneh Tapi Menurut Saya Menarik Saudara Ada Dua Dua Virus Yang Dimasukkan Tapi Saya Tidak Mau Lari Sejauh Itu Tapi Pada Saya Baca Itu Dan Tiba Tiba Lihat Nak Sebetulnya Apa Yang Membuat Umat Tuhan Tiba-tiba Bisa Berubah Menjadi Zombie Karena Pada Waktu Hati Mereka Mulai Terluka Virus itu Mulai Masuk Saudara Dan Ternyata Ternyata Cirinya Pada Waktu Hatinya Sudah Tidak Bisa Connect Lagi Dengan Tuhan Tuhan Tidak Memimpin Lagi Hidupnya Tetapi Fokusnya Jadi Berubah Saudara Jadi Melihat Ini Ada yang Tidak Bener Ini Dan Dia Mulai Ngomong Ke orang Lain Saudara Mangsa Saudara Dan Supaya Orang Lain Juga Sama-sama Tertular Otaknya Saudara Dia Makan Orang Lain Saudara Dia Makan Otaknya Saudara Dia Makan Pikiran Orang Lain Saudara Dan Tuhan Cuman Ngomong Ayo Nggak Mungkin Ini Yang Harus Kita Pahami Bukankah Kita Ada Disini Kita Mencari Siapa Saudara Mencari Tuhan Saudara Dan Tuhan Apakah Mengajari Kita Menilai Dan Menghakimi Orang Lain Ada Sebuah Kebenaran Yang tertulis Begitu Banyak Di Alkitab Yang Tuhan Berkata Penghakiman Itu Adalah Haknya Itu Karena Tuhan Tahu Itu Mudah Sekali Menjadi Lubang Sehingga Virus Ini Saudara Membuat Kita Menjadi Zombie Kita Nggak Isah Lihat Lagi Tuhan Bahkan Kita Nggak Isah Ngerti Kalau Andai Katapun Dalam Situasi Apapun Kita Berada Dalam Wadah Ini Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Tuhan Izinkan Tuhan Lihat Nggak Saudara Kalau Tuhan Mengizinkan Kita Mungkin Diomongin Orang Mungkin Dikatain Orang Mungkin Dinilai Orang Tuhan Tahu Nggak Saudara Kalau Bahkan Kita Mungkin Dilihat Seperti Tidak Di Dianggap Tuhan Tahu Nggak Saudara Tahu Tapi Disitu Sebetulnya Untuk Kita Mulai Memahami Kenapa Saudara Karena Motivasi Hati Kita Ini Apa Motivasi Hati Kita Ini Karena Tuhan Atau Karena Yang Lain Hari Hari Ini Saudara Tuhan Dengan Sangat Kuat Karena Dia Menjadikan Ini Saudara Maka Dia Juga Punya Cara Yang Lain Maka Ada Sebuah Kebenaran Yang Tiba Tiba Pada Waktu Dalam Beberapa Waktu Ini Dan Tuhan Menyampaikan Saudara Saya Mau Saudara Kita Buka Di Dalam Maliaki 3 Maliaki 3 Ayat 2 Dan 3 Karena Kita Harus Kenal Tuhan Siapa Saudara Sering Kali Kita Hanya Terbue Oh Tuhan Makasih Tuhan Tidak Pernah Neko Neko Saudara Kalau Lihat Di Alkitab Menurut Saya Tuhan Banyak Neko Neko Saudara Tuhan Banyak Mereka Reka Dalam Bahasa Yang Lebih Halus Walaupun Reka Rekanya Kadang Tidak Ngenai Saudara Tapi Apa Yang Tuhan Lakukan Tidak Tidak Pernah Hanya Satu Fokus Dia Tuhan Yang Mau Menjadikan Kita Maliaki 3 Ayat 2 3 Dan 3 Saya Minta Dimunculkan Di LCD Maliaki 3 Ayat 2 Dan 3 Siapakah Yang dapat Tahan Akan Hari Kedatangannya Dan Siapakah Yang dapat Tetap Berdiri Apabila Ia Menampakkan Diri Kadang Kita Berkata Tuhan Aku Pengen Ketemu Dengan Engkau Tapi Sejujurnya Apakah Kita Siap Kalau Tuhan Benar-benar Mau Menemui Kita Tuhan Aku Pengen Ketemu Pengen Kau Pimpin Benar Saudara Karena Tuhan Tertarik Bukan Hanya Dari Ucapan Kita Tuhan Tertarik Dengan Hati Kita Disini Dikatakan Dan Siapakah Yang dapat Tetap Berdiri Apabila Ia Menampakkan Diri Sebab Lihat Saudara Ia Seperti Api Tukang Pemurni Logam Dan Seperti Sabun Tukang Penatu Saudara Tuhan Menjumpai Kita Jadi Apa Saudara Jadi Tukang Pemurni Logam Jadi Tukang Penatu Saudara Tulisannya Apa Saudara Api Tukang Pemurni Logam Yang berikutnya Tulisannya Apa Saudara Sabon Tukang Penatu Pernah Tidak Saudara Kita Pahami Saudara Tuhan Tidak Datang Menjadi Pribadi Menjadi Apa Saudara Menjadi Api Menjadi Sabun Tuhan Tuh Datang Menjadi Pembentuk Kita Api Dan Sabun Enak 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 Saudara Kalau Lagi Terluka Kena Sabun Perih Enggak Saudara Kalau Tubuh Kita Tersentuh Api Gimana Rasanya Saudara Mungkin Sebentar Tidak Terasa Kalau Kita Lepas Tidak Lihat Kan Saudara Tapi Mungkin Hanya By Detik Saja Second Dan Saudara Mungkin Loncat Aduh Ya kan Saudara Tapi Ini Aneh Saudara Justru Tuhan Berkata Kalau Aku Jumpa Engkau Aku Akan Datang Jadi Ini Kenapa Saudara Semua Semua Yang Tuhan Lakukan Selalu Ada Tujuannya Ayat Tiga Ia Akan Duduk Seperti Orang Yang Memurnikan Dan Mentahirkan Perak Dan Ia Akan Mentahirkan Orang Lewi Menyucikan Mereka Seperti Emas Dan Seperti Perak Supaya Mereka Menjadi Orang Orang Yang Mempersembahkan Korban Dengan Benar Saya pada waktu Membaca Ini Saudara Saya baru Ngeh Tuhan Itu bilang Nak Engkau Mau Ngalami P Engkau Harus Tahu Aku Mau Mempercayakan P Dalam Hidupmu Engkau Harus Tahu Tujuannya Apa Karena Tujuannya Sekali Lagi Saudara Dan Saya Akan Disiapkan Untuk Benar-benar Mempersembahkan Korban Dengan Benar Maka Mau Engkau Yang Engkau Benar Akan Dihabisi Engkau Di dalam Hidup Kita Hati Kita Yang Engkau Beres Pasti Dicuci Saudara Hati Kita Yang Penuh Dengan Material-material Yang Lain Pasti Digodok Sama Tuhan Sampai Apa Saudara Saudara Nanti Bacalah Di Internet Gimana Proses Pemurnian Emas Itu Mau Engkau Material Yang Lain Harus Keluar Dan Cara Keluarnya Dengan Apa Saudara Dengan Dipanaskan Tuhan Kadang Harus Mengizinkan Saudara Masalah Demi Masalah Membentur Hidup Kita Supaya Supaya Saudara Supaya Akhirnya Kita Paham Mana Yang Benar Dan Mana Yang Tuhan Tidak Mau Supaya Akhirnya Kemurnian Yang Daripada Tuhan Itu Ada Di Dalam Hidup Kita P P Yang Daripada Tuhan Ini Akan Tuhan Nyatakan Dalam Hidup Kita Tuhan Butuh Kemurnian Saudara Saya Pengen Saudara Buka Di Dalam Mika 4 Ayat 1 Dan 2 Saudara Ini Yang Membuat Oke Tuhan Kalau Ternyata Engkau Mau Bangun Keintiman Di Tempat Ini Dan Ini Akan Membawa Kami Mengenal Engkau Tuhan Aku Mau Maka Saudara Jalan Sama Tuhan Saudara Sebenarnya Akan Melihat Tapak Demi Tapak Ini Yang Ayo Kita Belajar Sama Sama Mika 4 Ayat 1 Dan 2 Dan Disini Dikatakan Akan Terjadi Pada Hari-hari Yang Terakhir Gunung Rumah Tuhan Akan Berdiri Tegak Mengatasi Gunung Gunung Aneh Pak Petrus Tiba-tiba Mendapatkan Yuk Ambil Berkat Gunung Gunung Dapat Mimpi Itu Ya kan Saudara Saya Berdoa Dan Tuhan Tiba-tiba Bilang Begini Akan Terjadi Pada Hari-hari Terakhir Gunung Rumah Tuhan Gunung Rumah Tuhan Itu Apa Menurut Saya Gunung Rumah Tuhan Itu Hanya Satu Yaitu Adalah Hadirat Tuhan Ruang Suci Tuhan Ruang Maha Su Cina Tuhan Maliganya Tuhan Dan disini Dikatakan Akan Berdiri Tegak Mengatasi Gunung Gunung Kenapa Mengatasi Gunung-gunung Karena di Gunung-gunung Yang lain Mungkin disitu Tidak Akan Ada Yang namanya Jawa Baru Dan Menjulang Tinggi Di atas Bukit-bukit Lihat Saudara Bangsa-bangsa Akan Berduyun-duyun Kesana Dan Banyak Suku Bangsa Akan Pergi Serta Berkata Mari Kita Naik Ke Gunung Tuhan Ke Rumah Allah Yaakub Supaya Ia Mengajar Kita Tentang Jalan Jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Menempuhnya Sebab Dari Sion Akan Keluar Pengajaran Dan Firmantuan Saudara Saya Percaya Di Depan Ini Akan Semakin Tidak Jelas Di Depan Ini Bukan Semakin Enak Saudara Maka Tuhan Tahu Semua Itu Dia Mau Tidak Mau Bangun Kedekatan Antara Umatnya Dengan Tuhan Dan Bahkan Tuhan Akan Memakai Saudara Kedekatan Tempat Itu Tuhan Yang Manuver Sehingga Manusianya Kita Tidak Bisa Mencuri Kemuliaan Tuhan Saudara Semua Yang Kemuliaan Yang Muncul Dari Tuhan Dari Penyeman Ini Akan Membawa Tuhan Hadir Dari Tempat Ini Akan Membawa Bahkan Hadir Tuhan Kuasa Kesucian Tuhan Kemurnian Tuhan Akan Turun Dengan Kuat Saudara Sampai Nanti Disitu Akan Muncul Saudara Pernyataan Pernyataan Tuhan Dan Bahkan Orang-orang Yang datang Mereka Yang datang Yang haus Di tempat Ini Bahkan Orang-orang Di gunung-gunung Mereka Yang mereka Tidak Bisa Dapetin Saudara Dan Mereka Akan Cari Oh Disini Ada Dan Mereka Akan Ketemu Dengan Tuhan Mereka Cari Solusinya Dan Solusinya Yang bisa Menjawab Adalah Tuhan Sendiri Tuhan Yang Dipermuli Saya Pada Dapet Ini Wow Tuhan Engkau Bukan Hanya Akan Membuat Mesbah Pribadi Demi Pribadi Untuk Mengerti Dan Mengenal Kehendak Tuhan Tetapi Tuhan Juga Membangun Dalam Skala Yang Lebih Besar Maka Sebenarnya Kalau Saudara-saudara Yang Pahami Engkau Yang Diberi Kepercayaan Dan Anugerah Ada Di Mimbar Dan Engkau Bergerak Di Musik Pujian Penyembahan Bahkan Engkau Konek Dengan Tuhan Taukah Ada Sebuah Kepercayaan Yang Tuhan Sedang Mau Bangun Dan Saya Tahu Mungkin Selama Ini Dalam Apa Yang Kita Gerak Tuhan Yang Mau Buat Yang Luar Biasa Satu Ini Kemuliaannya Hanya Bagi Dia Tidak Ada Satupun Diantara Kita Yang Bisa Mencuri Apapun Karena P Itu Keluarnya Dari Tuhan Bukan Dari Kita Kalau Kita Kita Jadi Tuhan Dari Tuhan Itu Yang Tuhan Mau Bangun Sudara Sudara Tidak Bisa Kontrol Diri Kita Sendiri Sudah Jadi Kayak Zombie Tuhan Berkali-kali Di Alkitab Mengatakan Maukah Engkau Sembuh Sudara Karena Itulah Awal Dimana Penawaran Tuhan P Akan Menjadi Bagian Dalam Hidup Kita Sudara Kalau Kita Izinkan Hidup Kita Mulai Connect Sama Tuhan Izinkan Hidup Kita Intim Untuk Apa Sudara Untuk Memahami Apa Yang Menjadi Kendak Tuhan Bahkan Kalau Sudara Mau Pahami Kenapa Daud Sudara Berkenan Di Hadapan Tuhan Daud Itu Beribadah Kepada Tuhan Itu Jauh Melebih Yang Lain Di Alkitab Di Masmur Berapa Itu 164 Kalau Tidak Salah Disebutkan Bahwa Daud Itu Sudara Beribadah Tujuh Kali Sudara Sehari Masmur 119 Ayat 164 Disitu Dikatakan Sudara Bahwa Tujuh Kali Dalam Sehari Aku Memuji Muji Engkau Karena Hukum Hukumu Adil Kenapa Sudara Sampai Dia Membangun Tujuh Kali Karena Dia Memahami Dalam Perjalanan Hidupnya Itu Tidak Bisa Tanpa Tuhan Wala Walaupun Nanti Kalau Sudara Renungkan Perjalanan Daud Enak Sudara Yang Dia Lewati Tetapi Yang Tidak Enak Itu Karena Dia Berjalan Dengan Tuhan Dia Juga Melewati Yang Namanya Mujijat Demi Mujijat Dan Tuhan Tahu Sudara Dan Saya Tuhan Tahu Kita Tuh Sebetulnya Kecanduan Tuhan Pengen Mengalami Tuhan Dan Mujijat Ya Saya Percaya Setiap Daripada Sudara Intensitas Mujijat Pengen Banyak Sudara Saya Pengen Banyak Karena Saya Tahu Kalau Saya Tidak Didoping Dengan Tuhan Saya Tahu Hati Saya Ini Seperti Apa Saya Tahu Ternyata Saya Ini Setelah Saya Pelajari Hidup Saya Belajar Mengenai Kepribadian Mengenai Karakter Belum Lama Belajar Mengenai Mengenali Diri Sendiri Sudara Saya Ini Termasuk Orang Yang Tidak Konsisten Ini Saya Dan Saya Bilang Sama Tuhan Tuhan Aku Mau Bersama Dengan Engkau Supaya Aku Yang Engkau Konsisten Ini Karena Engkau Aku Menjadi Konsisten Setiap Kali Aku Turun Dan Engkau Kuat Tuhan Setiap Kali Engkau Menyatakan Sesuatu Dan Itu Akan Membuat Hati Terus Bergelora Karena Aku Tahu Aku Bersama Dengan Engkau Tuhan Yang Ajaib Sudara Kenali Dirimu Sudara Hari-hari Ini Bahkan Ijinkan Tuhan Itu Membuka Membuka Untuk Kita Tahu Diri Kita Siapa Jangan Malu Sudara Saya Lihat Hari-hari Ini Tuhan Itu Tidak Melihat Apa Yang Ada Di Kita Sudara Tuhan Tuhan Tidak Istilahnya Terlalu Keras Seolah Kamu Kalau kriteriannya Tidak 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 Nanti Sudara Dalamin Wow Dia Penuh Dengan Cinta Dan Kasih Walaupun Terkadang Karena Cintanya Dia Tega Dengan Kita Dia Tega Kadang Masalah Demi Masalah Bisa Muncul Begitu Banyak Pada Kita Berkata Tuhan Aku Mau Berjalan Dengan Engkau Saya Mau Berkata Saudara Yuk Rubah Paradigma Kita Kalau Tuhan Lagi Sekolahin Kita Kalau Tuhan Lagi Siapkan Kita Supaya P Ini Akan Menjadi Bagian Dalam Hidup Kita Kalau Kita Sedang Disuruh Memahami Saudara Bahkan Tuhan Sedang Memurnikan Hati Kita Tuhan Sedang Membersihkan Hati Kita Saudara Mari Kita Saudara Jangan Ijinkan Ada Luka Yang Mungkin Bahkan Dampaknya Responnya Bisa Jadi Kelihar Mari Kita Terus Jaga Hati Kita Karena Di Alkitab Dikatakan Bahwa Berjaga Jagalah Dan Berwaspadalah Akan Hatimu Karena Disitu Terpancar Kehidupan Dan Sejujurnya Saudara P Saudara Saudara Akan Bisa Alami Dan Lewati Kalau Saudara Saudara Mau Disiapkan Tuhan Untuk Menjadi Dewasa Menurut Menurut P Ini Adalah Sebuah Teknologi Atau Sebuah Kekuatan Atau Sebuah Fasilitas Yang Sangat Powerful Saudara Karena Di Alkitab Lidah Itu Saudara Sampai Dikatakan Bisa Berbuat Yang Baik Dan Berbuat Yang Jah Tanpa Sadar Kita Ngutukin Orang Bisa Terjadi Tidak Saudara Oh Iya Karena Ada Kuasa Dan Tuhan Tidak Mungkin Mempercayakan Senjata Yang Begitu Hebat Dan Luar Biasa Kepada Omatnya Anak-anaknya Yang Belum Dewasa Anak-anak Yang Dewasa Anak-anak Yang Mau Nurut Anak-anak Yang Tidak Mau Berjalan Sendiri Anak-anak Yang Mau Memahami Apa yang Menjadi Kehendaknya Bahkan Tahu Tidak Hatinya Tuhan Saya Mau Tunjukkan Ayat Yang Terakhir Saudara Saudara Bisa Buka Dalam Yohanes 15 Ayat Yang Kedelapan Ain P Saudara Sorry P Saudara Itu Saudara Kalau Mau Tangkep Lagi Pemahamannya Ada Bisa Banyak Dilihat Dari Banyak Sisi Termasuk Dari Yohanes 15 Ayat 1 Sampai 7 Itu INP Seperti Yang Ditulis Bahkan Apa Yang Ada Di Hatimu Apa Yang Kodoakan Jadi Loh Saudara Tapi Ada Tujuannya Kunci Dari Ayat 1 Sampai 7 Justru Di 8 Dan Disini Dikatakan Dalam Hal Inilah Bapakku Diparmulia Yaitu Jika Kamu Berbuah Banyak Dan Demikian Kamu Adalah Murid Jadi Goalnya Dari Semua Yang Tuhan Mau Percayakan Ini Saudara Dan Saya Harus Paham Saudara Bahwa Ini Saudara Menjadi Dewasa Tidak Bukan Untuk Kepentingan Diri Kita Pribadi Maka Kalau Kita Ingin Memahami Tuhan Dan Maaf Kata Memanfaatkan Sebuah Kepercayaan Tuhan Untuk Kepentingan Kita Pribadi Oh iya Aku tak Ikut Engkau Tuhan Supaya Aku Diberkatin Saudara Ini Semua Harus Diluruskan Saudara Dan Saya Harus Percaya Bahwa Pada Waktu Kita Berjalan Dengan Tuhan Maka Berkat Pasti Menyertai Walaupun Saudara Apakah Berkat Itu Selalu Dalam Bentuknya Ada Di Dalam Rekening Kita Belum Tentu Tapi Kalau Saudara Mau Apa Dan Tuhan Jawab Sebetulnya Sama Tidak Saudara Daripada Saudara Nanti Menggunung Rekening Nanti Dicarikan Pajak Saudara Pernah Tidak Saudara Diotik Sama Pajak Saudara Saya Mau Berkata Saudara Pada Kita Jalan Dengan Tuhan Saudara Hati Tuhan Itu Mau Menyenangkan Kita Hati Tuhan Itu Memberikan Yang Terbaik Buat Kita Tapi Kita Juga Harus Paham Bahwa Tuhan Mau Supaya Hidup Kita Ini Mempermuliakan Tuhan Dan Yang Tahu Bisa Mempermuliakan Tuhan Kita Atau Tuhan Saudara Tuhan Saudara Jangan berpikir Aku mau Menyenangkan Hati Tuhan Menyenangkan Hati Tuhan Itu Kalau Saudara Dan Saya Lakukan Menurut Apa Yang Menjadi Kesukaan Tuhan Maka Saudara Dan Saya Harus Pahamin Saudara Jangan Berpikir Aku Pelayanan Nanti Dulu Hari-hari Ini Kita Perlu Intim Dengan Tuhan Karena Kita Perlu Tahu Pelayanan Itu Yang Tuhan Mau Enggak Di Alkitab Ada Saudara Nabi Muda Pelayanan Enggak Bener Dimakan Singa Saudara Saudara Di Alkitab Ada Bahkan Dikatakan Terima Berkat Saudara Tidak Bisa Sembarangan Saudara Pernah Baca GHC Itu Elisa P Sudah Jalan Dalam Hidupnya Apa Yang Dia Katain Jadi Karena Dia Connect Dengan Bapaknya Satu Ketika Ada Seorang Dari Mana Negara Apa Yang Ngalami Kusta Saudara Jenderal Ngalami Kusta Saya Lupa Namanya Siapa Itu Naaman Dan Elisa Sudah Tahu Tidak Boleh Ambil Uang Makanya Hati-hati Jangan Pikir Berkat Diterima Elisa Tahu Itu Berkat Tidak Boleh Diterima GHC Ambil Kusta Langsung Wah Kalau gitu Kok Susah Bener Susahnya Tapi Apa Saudara Karena Kita Belum Terbiasa Dengan Jalan Tuhan Solusinya Bagaimana Ayo Kita Latih Mari Kita Latih Jalan Sama Tuhan Mari Kita Jangan Apa Ya Capek Untuk Intim Dengan Tuhan Tuhan Suka Neku-nekuin Kita Mari Kita Suka Dengan Ditekuk-tekuin Sama Tuhan Serius Saudara Saya Mau berkata Oh Jadi berkat Harus Nginjil Karena Tidak Semua orang Bisa Nginjil Jujur Tapi Apa yang Keluar Dari Hidupmu Saudara Pada Mungkin Engkau Biasanya Menghibur Orang Pada Hidup Saya Lihat Ada Ibu-ibu Disini Suka Doain Kursi Ada Mungkin Menyapa Di Depan Kita Tidak Tau Siapa Yang Kita Sapa Kondisinya Seperti Apa Dan Padah Kita Sapa Dan Dia Berubah Saudara Dia Lagi Butuh Sebuah Kasih Dan Tiba-tiba Kasih Itu Datang Paling Tidak Di Hidup Kita Ada Sesuatu Saudara Kita Bisa Mulai Jadi Berkat Dengan Hal Yang Simple Yang Sederhana Ijinkan Biar Justru Mata Tuhan Nanti Tertuju Kepada Kita Saya Percaya Pada Waktu Nanti Kita Konek Sama Tuhan Mengerti Kendak Tuhan Maka Rencananya Akan Jadi Dalam Hidup Kita Saya Tidak Mau Perpanjang Ini Tapi Mari Kita Saudara Tangkap Hatinya Tuhan Dan Alami P Menjadi Yang Terbaik Dalam Hidup Kita Terima Terima Kau lepaskan